Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang kurikulum merdeka Kita akan membahas tentang kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran Atau KKTP kurikulum merdeka Saat ini masih banyak pertanyaan kepada saya Menanyakan apa sebenarnya KKTP itu Kemudian apa perbedaannya KKTP dengan KKM Apakah KKTP ini juga digunakan Sebagai kriteria kenaikan kelas Seperti halnya KKM Nah untuk itu Marilah kita menuju ke TKP Baiklah marilah kita bahas bersama-sama Tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Atau KKTP kurikulum Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Kita bahas dulu tentang poin-poin penting Atau hal-hal penting tentang KKTP Pertama KKTP itu berfungsi untuk mengetahui apakah Peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran Jadi boleh dikatakan sebagai standar atau kriteria atau alat ukur Apakah siswa atau peserta didik sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran Yang kedua dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen Yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran Atau modul ajar Jadi kalau KKM itu dibuat per mata pelajaran Tapi kalau KKTP dibuat per RPP atau per modul ajar Dengan demikian dibuat tiap kompetensi atau tiap pokok bakasan atau tiap topik Jadi bisa saja tiap topik itu berbeda-beda KKTP-nya Atau tiap pokok bakasan itu berbeda-beda KKTP-nya Kemudian merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan Apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan Peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai pembelajaran Nah jadi KKTP ini disarankan Direkomendasikan berbentuk deskripsi Atau kualitatif tidak berbentuk angka Sehingga di sini nomor 4 tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak Misalkan 75, 80 dan sebagainya Tetapi jika dibutuhkan diperkenankan untuk menggunakan interval nilai Misalkan 70 sampai 85, 85 sampai 100 dan sebagainya Jadi disarankan bentuknya itu sebaiknya adalah deskripsi atau kualitatif Tidak disarankan menggunakan kuantitatif atau angka mutlak Atau angka dalam bentuk tunggal 80, 90, 75 dan lain sebagainya Tetapi kalau dibutuhkan boleh-boleh saja Diperkenankan menggunakan interval Jangan angka tunggal Nah seperti apa bentuk KKTP Nah ini adalah contoh bentuk KKTP yang berbentuk kualitatif Jadi tidak berbentuk angka Misalkan 80 Misalkan batas minimal 75 Kalau di bawah 75 tidak tuntas Di atas 75 tuntas Tidak seperti itu Bentuknya ini adalah deskripsi Misal ini tentang KKTP topik laporan Jadi dibuat tiap pokok bahasan Bukan dibuat satu mata pelajaran Misalkan kalau KKM itu kan misalkan matematika KKM yang 80 Bahasa Indonesia KKM yang 75 Nah kalau KKTP tidak per mata pelajaran Tapi per topik atau per pokok bahasan Misalkan ini pokok bahasannya adalah laporan Nah kriteria anak itu mencapai tujuan pembelajaran Maka laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi Dengan runut Ini tidak memadai atau memadai Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas Ini tidak memadai atau memadai Laporan menceritakan pengalaman secara jelas Dan selanjutnya ini ada empat buah kriteria Nah empat buah kriteria ini Nanti peserta didik itu kan dimungkinkan Memadai keseluruhannya Atau mungkin kesemuanya tidak memadai Atau sebagian memadai Maka disini dikasih keterangan lagi Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran Jika minimal tiga kriteria memadai Jadi misalkan disini ini Kriteria satu, dua, tiga Anak sudah memadai Maka dianggap tujuan pembelajaran itu sudah Dicapai oleh siswa Ini dalam bentuk kualitatif Dalam bentuk deskripsi Nah ini juga dalam bentuk kualitatif Tetapi dalam bentuk rubrik Ini juga masih tentang topik laporan Disini ada kriterinya ada dua Isi laporan Dan penulisan Atau tanda baca Dan huruf kapital Ini salah satu topik saja Nanti topik-topik Untuk mata pelajaran yang lain disesuaikan Jadi jelasnya dibuat per topik Atau per pokok bahasan Bukan dibuat per mata pelajaran Misalkan untuk isi laporan Ini Grid-nya atau tingkatannya adalah Baru berkembang Kemudian layak, cakep, dan mahir Nah masing-masing grid ini Diberi penjelasan Misalkan yang baru berkembang Itu belum mampu menulis teks eksplanasi Hasil pengamatan dan pengalaman Belum jelas Tatuang dalam tulisan Ide dan informasi Dalam laporan tercampur Dan hubungan antara paragraf Tidak berhubungan Ini Deskripsinya Dalam grid baru berkembang Nah apakah nanti ini Grid-nya ini seperti ini Harus baru berkembang Kemudian layak, cakep, dan mahir Ini juga tidak harus Yang jelas di dalam kurikulum medeka Itu semuanya Istilahnya tidak baku Misalkan bisa saja ini dibuat Kurang, cukup, baik, sangat baik Juga tidak masalah Boleh-boleh saja Nah kemudian ini baru isi laporan Nah kriteria kedua adalah Tentang penulisan Ini juga sama Baru berkembang Layak, cakep, dan mahir Juga diberi keterangan Masing-masing grid Nah disini kesimpulannya Dari dua kriteria itu Peserta didik dianggap Sudah mencapai tujuan pembelajaran Dan jika kedua kriteria di atas Mencapai minimal tahap cakep Nah misalkan kalau Salah satu saja masih layak Atau baru berkembang Maka anak itu dianggap Belum mencapai tujuan pembelajaran Minimal cakep dua-duanya Dua kriteria tadi Yaitu isi laporan Dan penulisan Kalau misalkan dia dua-duanya mahir Maka di atas cakep Itu berarti sudah mencapai Tujuan pembelajaran Tapi kalau salah satu cakep Dan salah satunya layak Misalkan Maka itu dianggap Belum mencapai tujuan pembelajaran Karena disini ketentuannya adalah Jika kedua kriteria di atas Mencapai minimal tahap cakep Nah ini adalah dalam bentuk kualitatif Yang ini tadi juga dalam bentuk kualitatif Jadi ada dua contoh Dua-duanya adalah dalam bentuk kualitatif Yang satu dalam bentuk deskripsi Seperti ini Yang satu dalam bentuk rubrik Nah berikutnya Boleh juga bentuknya seperti ini Dalam bentuk rentangan Dalam bentuk kuantitatif angka Misalkan 0-40% Belum mencapai remedial Di seluruh bagian 41-65% Belum mencapai Ketuntasan remedial Di bagian yang diperlukan Kemudian 66-85% Sudah mencapai ketuntasan Tidak perlu remedial 86-100% Sudah mencapai ketuntasan Perlu pengayaan Atau tantangan lebih Ini salah satu contoh KKTP Menggunakan pendekatan Kuantitatif Tetapi Tidak disarankan Menggunakan Angka mutlak Atau angka tunggal Misalkan 80% 80% Atau 75% Misalkan 75% Keatas dianggap Tuntas Di bawah 75% Itu dianggap Tidak tuntas Tidak seperti itu Itu masih model KKM Nah kalau model KKTP Disarankan pakai Deskripsi Masih juga Diperkenankan Kalau dibutuhkan Menggunakan Kuantitatif Tapi menggunakan Rentangan Jangan menggunakan Angka tunggal Nah berikutnya Kita bahas sekarang Persamaan Dan perbedaan KKTP Dan KKM Nah persamaannya apa Keduanya Merupakan standar Atau kriteria Untuk menentukan Ketuntasan Suatu kompetensi Jadi baik KKTP Maupun KKM Itu sebagai Keacuan Atau standar Atau kriteria Untuk menentukan Apakah anak Itu sudah Tuntas Atau belum Dalam menguasai Kompetensi Atau Apakah sudah Mencapai Tujuan Pembelajaran Nah perbedaannya Paling tidak Saya menemukan Empat Perbedaan Antara KKM Dan KKTP Nah Ditinjau Dari karakteristiknya KKM Itu dibuat Permata pelajaran Sedangkan Kalau KKTP Dibuat Per-RPP Per-modul ajar Atau Per-pokok Bahasan Atau Per-kompetensi Dasar Kalau dalam Istilah Kurikulum 2013 Jadi KKM ini Permata pelajaran Misalkan KKM Matematika 80 KKM Bahasa Indonesia 85 Itu Kalau KKM Tetapi Kalau KKTP Itu tidak Dibuat Berdasarkan Permata pelajaran Tapi Per-RPP Jadi nanti guru Setiap membuat RPP Di sana Disertakan KKTP Jadi Tidak Permata pelajaran Kemudian Bentuknya Adalah Bilangan Tunggal Misalkan 80 75 Tetapi Kalau KKTP Bentuknya Adalah Kualitatif Dan Kuantitatif Tetapi Disarankan Yang berbentuk Kualitatif Atau Deskriptif Tidak Tidak Disarankan Berbentuk Kuantitatif Tetapi Kalau Memang Dibutuhkan Masih Diperkenankan Menggunakan Kuantitatif Tetapi Berbentuk Rentangan Bukan Berbentuk Angka Tunggal Kemudian KKM Cara Menentukannya Itu Diperlukan Intik Siswa Kompleksitas Dan Daya Dukung Dari Tiga Komponen Ini Nanti Akan Diperoleh KKM Per Kompetensi Dasar Nanti Akhirnya Diperoleh Atau Didapat Kompetensi Permata Pelajaran Tetapi Kalau KKTP Untuk Menentukannya Tidak Diperlukan Intik Kompleksitas Dan Daya Dukung Jadi Kriteria-kriteria Itu Yang berbentuk Deskriptif Tadi Itu Tidak Memerlukan Tiga Komponen Itu Kemudian Penggunaan Kalau KKM Dipakai Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas Tetapi Kalau KKTP Itu Tidak Harus Dipakai Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas Nah Tidak Harus Itu Berarti Boleh-boleh Saja Boleh-boleh Saja KKTP Itu Dipakai Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas Walaupun Nanti Mungkin Agak Susah Bagaimana Cara Menentukan KKTP Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas KKTP Ini kan Bukan Permata Pelajaran Tetapi Permodul Ajar Atau Per RPP Atau Per Pokok Bahasan Sampai Disini Penjelasan Saya Tentang KKTP Poin-poin Penting Tentang KKTP Kemudian Perbedaan Dan Persamaan KKTP Dan KKM Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai